Intro Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun 2018, Poluda Sumatera Utara menggelar Lomba Sepeda Bayangkara Tour of Bike 2018 dengan titik saat lapangan Benteng Medan dan garis finis pantai Bali Lesari, Kabupaten Serdang Bedagai. Lomba Sepeda Bayangkara Tour of Bike 2018 disebut turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo beserta FKPD Sumatera Utara, Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman, Wakil Ketua Ikatan Umum Sepeda Sport Indonesia NGKOS. Sementara dari Poluda Sumatera Utara turut dihadiri juga oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Polopalu Suaterpao, Irwasda Poluda Sumatera Utara, Pejabat Utama Poluda Sumatera Utara, Kapolres Serdang Bedagai, dan para peserta Lomba Bayangkara Tour of Bike 2018 yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 669 orang. Rute yang dilalui Tour of Bike 2018 ini dimulai dari titik saat Jalan Imam Bojol, Jalan Brikjen Katamso, Jalan STM, Jalan Tritura, Jalan SM Raja, Jalan Riverah, dan finis di pantai Bali Lesari Serdang Bedagai. Wakil Ketua Ikatan Umum Sepeda Sport Indonesia NGKOS menyambut baik dan positif pada kegiatan Tour of Bike 2018 dalam rangka Hood Bayangkara. NGKOS berharap kegiatan ini dapat digelar setiap tahunnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polopalu Suaterpao menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Serdang Bedagai yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan Bayangkara Tour of Bike tersebut. Kita berharap dukungan daripada pesepeda untuk mengangkat kegiatan ini menjadi yang penting dan besar nantinya. Paulus Waterpao juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara sampai saat ini kondusif, aman, dan tertelam. Kondisi ini harus tetap dipertahankan. Paulus juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan agar segera diberitahukan pihak kepolisian. Sehingga setiap pelaku kejahatan akan ditindak tegas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta. Terima kasih telah menonton!